Peringatan hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-71 tahun hendaknya menjadi pemicu semangat untuk terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purnadewi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat usai apel besar peringatan hari jadi Jawa Barat ke-71 pada Jumat 19 Agustus 2016. Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan sampai usia ke-71 Jawa Barat terus berupaya menghadirkan kemajuan. Ia menambahkan berbagai pencapaian pembangunan adalah wujud kerja nyata dari segala aspek. Baru sebuah tersebut kita gunakan untuk lebih giat lagi, lebih kuat lagi, lebih ana lagi membangun masyarakat Jawa Barat. Jadi saya katakan bahwa meskipun pada tahun ini dan tahun lalu, tahun depan mungkin masih ada pendapatan ekonomi yang berdampak pada penurunnya pendapatan kita yang berasal dari transport, tapi ini tidak akan mengurangi performa pembangunan. Ya tadi saya pastikan yang lain-lain yang tidak berdampak luas akan kita efisienisikan, akan kita hemat, kecuali tiga yang tidak kita hemat. Satu belanja modal yang berdampak luas bagi masyarakat tidak kita hemat, maka kita tambah. Yang kedua tentu para PNS kita, para 400 siapa negara kita, itu kemudian gajinya tetap dan TPP yang tetap, tidak ketemu urangan. Yang lainnya ada defisiensi, kecuali tiga hal tadi. Ya TPP, gaji, dan kemudian belanja modal. Itu belanja modal dan defisiensi itu kita bisa meningkatkan malah. Akan unik kan, di saat anggaran kurang malah bisa meningkat anggaran belanja modal kita. Yang kita lakukan, itu semua demi mempunyai masyarakat Jawa Barat. Saya kira banyak yang kita lakukan. Selain menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Jawa Barat ke-71, rapat ini juga menjadi ajang silaturahmi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat selaku mitra strategis yang bekerjasama dalam melakukan segala pembangunan dan kebijakan di Jawa Barat. Dari Bandung, Jabat Prof. Muartakan